Hi guys, welcome to my youtube channel Oke, jadi pada video hari ini aku akan membahas tentang shopee video lagi So, buat teman-teman persalahan, novel sampai habis ya Oke, sebelumnya aku minta maaf kepada teman-teman Aku libur 2 minggu kebelakang ini karena aku ada halangan juga Nah, aku akan menyampaikan tentang shopee video lagi Dan aku sudah membaca komentar dari teman-teman Nah, yang aku bahas saat ini yalu tentang apa perbedaan dari relation manager sama agensi Nah, ini aku dapat salah satu komentar yang ada di youtube channel aku yang ini Apa sih perbedaan oleh relation manager sama agensi Nah, di shopee video kita bisa mendaftar kreator shopee kreator program Ini kita bisa mendapat melalui relation manager sama melalui agensi Nah, kalau melalui aku ini berarti melalui kode revelan Nanti hubungannya itu melalui relation manager kalau misalnya kalian lolos gitu Nah, perbedaannya itu ialah relation manager itu Salah satu manager yang berhubungan langsung sama pihak shopee Pihak shopee video Intinya sih begitu ya Nah, kalau pihak agensi Kalian kalau sudah bergabung di agensi di platform lain Kayak di sneak video, kayak di tiktok tuh kalian pasti sudah tahu gitu Maksudnya itu seperti apa gitu Nah, bagi kalian yang dari agensi Nanti kalau daftar di agensi Kalian daftar melalui agensi, melalui perantara Tudah setelah itu baru Baru datanya itu baru kirim ke pihak shopee video Begitu teman-teman Nah, kalau untuk masalah daftar melalui relation manager sama melalui agensi itu sama gak? Sama guys Nah, yang paling intinya itu perbedaannya itu cuma dikit doang sih Kayak seperti di tiktok ya Kalau di tiktok kita melalui creator manager satu-satu lagi melalui agensi Aku pun di tiktok aku mengikuti di tiktok affiliate juga melalui creator manager satu-satu lagi melalui agensi Tapi aku saat ini tuh mengikuti melalui agensi ya guys Tapi di creator manager cuma ikut event-event yang untuk membuat video pendek doang Beberapa dapat event dikasih tau, dikasih tau ada grupnya juga begitu Tapi di shopee video ada beberapa grup juga gitu per kategori melalui relation manager Tapi di agensi pun ada juga tuh grup khusus bagi yang sudah lelos begitu guys Agak mirip-mirip gitu lah sama di tiktok affiliate gitu intinya Nah, begitu saja pada video aku hari ini Semoga ini bisa terjawab lah apa ya teman-teman Terjawab bagi kalian yang bertanya tentang relation manager itu apa Buat agensi apa perbedaan diantara dua ini loh Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe See you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax